Semoga semua amal kita diterima, banyak kekurangannya ibadah kita, hatinya lambai dari Allah, kurang busuk, mudah-mudahan Allah ampuni, misalnya kekurangan-kekurangan kita dari seluruh rakaian ibadah kita. Alhamdulillah kita diajarkan, dulu Rasulullah SAW itu bukan hanya sahabat yang bertabaruk kepada Nabi, tapi Rasulullah SAW pun bertabaruk kepada para sahabat. Jadi satu waktu Rasulullah mau berwudu di Masjid Nabawi, maka para sahabat, apakah mau pakai ember baru atau ember yang biasa dipakai sahabat wudu. Rasulullah SAW memilih pakai tempat wudu yang biasa dipakai para sahabat. Jadi Nabi mau bertabaruk, mengambil berkah dari para sahabat. Jadi bukan hanya sahabat saja yang bertabaruk kepada Nabi, tapi Nabi juga bertabaruk kepada para sahabat. Dan para sahabat bertabaruk satu sama yang lainnya. Tabarukku sebetulnya satu dari husnudod baik sangka. Soleh, urus oleh baik sangka. Jadi keluar dari kebersihan hati. Dari husnudod baik sangka kepada orang lain. Baik yang bagus baik sangka atau buruk sangka? Baik sangka. Baik sangka, maka ini bertabaruk. Bukanlah itu soleh. Sebab bisa jadi orang ini gak dikenal. Kesolehannya, kebaikannya lagi penduduk bumi. Tapi kesolehannya dikenal oleh ahli langit. Seperti Wes Al-Korni. Bajunya cumpang campi. Tukang kuli. Kuli mengembalakan kambing. Gak dikenal. Yang dikenal sebagai masyarakat biasa. Tapi Wes Al-Korni dikenal oleh penduduk langit. Dikenal oleh Rasulullah s.a.w. Tercium ruhaninya tinggi. Di hadapan Allah s.w.t. Maka ketika Wes Al-Korni Tiga hari tinggal di Madinah Ingin berjumpa dengan Nabi Tapi takdir tidak berjumpa dengan Nabi Hanya berjumpa dengan Aisyah r.a. Maka Aisyah Bercakap-cakap dengan Wes Al-Korni Akhirnya pulang lagi. Maka Nabi dapat berita dari Aisyah Langsung sobda Nabi Umar kalau engkau berjumpa dengan Wes Al-Korni Pinta doanya Jadi satu sama yang lain Pinta berkah Pinta doanya Rasulullah wafat Kemudian pada masa walipah Umar bin Khotob Setiap musim haji yang dari Yaman Tandanya disebutkan oleh Nabi Selalu dipanggil anak Wes Al-Korni Satu waktu Wes Al-Korni sedang Pelaksanaan haji berada di Arofah sedang puli mengembalakan kambing Maka Umar bin Khotob dengan Sena Ali Datang menghampiri Wes Al-Korni Dan Wes Al-Korni Tanya-tanya oleh Umar bin Khotob dan Sena Ali Apa yang diterima dari Rasulullah Wes Al-Korni Tanya-tanya Kabilahnya Pekerjaannya Punya masih punya ibu Kemudian membantu ibunya Habis-habisan Maka Wes Al-Korni kaget Yang nanya siapa Kata Umar Aku Umar Ini Ali Langsung disitu Lihat si umat Pada seorang Khalifah Pada keluarga Rasulullah Jangan lihat orang dari penampilannya Jangan orang lihat dari casingnya Jangan lihat orang dari terkenal dan tidaknya Kita harus husnubon Baik sangka Kepada tamu baik sangka Kita hormati Semangkuh kita Jangan meremehkan orang lain Karena rendah Ya Pakaiannya Jangan Hidangkan orang karena lemah Redah status sosial Kita Lebih baik husnubon baik Bertabaruk itu karena berbaik sangka Kepada orang Kedua Bersih hatinya Sehingga tawadu Merendahkan diri Yang bertabaruk itu bersih hatinya Tidak takabur Tidak ujung Kemudian dia bertawaduk Merendahkan dirinya Sehingga bertabaruk kepada orang lain Itu kunci dari bertabaruk Jadi kesimpulannya Para sahabat selalu bertabaruk kepada nabi kita Nabi kita Pernah berambut panjang segini Berambut panjang Kemudian nabi setelah tak halul Cukur rambutnya dan menyuruh kepada satu sahabat Bagikan rambut ini Biar ikuti sunnah nabi itu Jadi kalau ada yang rambutnya panjang Biarin itu Bagian dari sunnah nabi Kemudian datang tahlul Bisa Dibotak Dibotak Atau bisa dipotong saja Jadi sunnah Kemudian nabi pun tadi Berkabaruk kepada para Sahabat Dalam kitab Yang dikarang oleh Al-Habid Imam Al-Zahabi Dalam kitab Syiaru A'lam An-Nubala Disebutkan Sahabat dengan sahabat Tabiin dengan tabiin Ratusan bahkan ribuan Para sahabat dan tabiin Saling berkabaruk Saling mengambil Berkah Kita juga Ini umurnya Demi tuan dari aku Sudah cium tangannya Dia ilmunya lebih Daripada aku Cium tangannya Itu tuh Merendahkan diri Berbaik sangka Merendahkan diri Baiknya itu Baik Baik Jiwa yang baik Tapi orangku Pro-pro-pro-mo cium tangannya Jadi Ini adalah sunnah yang baik Untuk membersihkan hak Hadi Jadi itu Inti dari tabar Tabar Mengambil berkah Karena umurnya Udah banyak Berarti Ibadahnya dibandingkan saya Yang lebih mudah Tabaruk karena ilmunya Ilmunya lebih tinggi Saya mah Lebih rendah Lebih soleh Tabaruk kita Cium tangan Tabaruk ini Ya Keturunan orang soleh Bertabaruk Jadi bertabaruk Para sahabat Dengan sahabat Tamiin Dengan tamiin Husnudon Baik sangka Satu sama yang lain Kemudian Membersihkan hati Tawadu Tidak ada ujub Dan takabur Tawadu Merendahkan diri Itu sifat-sifat yang ter Jiwa yang baik Jiwa yang positif Nah ini Apa Istiqomah kan Sopah itu bagian dari Bertabaruk Dan saling menghormati Saling menghormati Saling menghargai Saling berbaik Sangka Dan rendahkan diri kita Saling merendahkan Diri kita Satu sama yang Lain Yang mudah-mudahan Segala amal kita Diterima Diri kita Saling merendahkan Yang positif Kita istiqomahkan Selesai Ramadan Jangan istirahat Faizah Farob Bangsob Nabi Diajarkan oleh Allah Faizah Farob Apabila Kau telah selesai Dalam satu perkara Satu perintah Bangsob Siap Dengan Tugas yang berikutnya Bangsob Kita selesai Kewajiban Ramadan Datang kewajiban Sawal Jadi Kita hidup ini Berarti dan bermakna Walaupun hidup kita Hanya Rata-rata 60-70 tahun Tapi kita telah mempersiapkan Di akhirat Yang abadi Salat kita Jumat kita Bapak sampaikan Sedang Membangun Di surga Jumat ini Jumat ini untuk tanah Ini Jumat Apa Baca Quran Ini Untuk gedungnya Untuk Tilanya Prabu Terumahnya Sebab itu Terupdate Segala macam-macam Itu Di Apa Di pajang Dicontohkan langsung Ikea Jokpor ini Untuk kamar Ini Untuk ruang tamu Ini Untuk Wah Segala macam Aksesorisnya Segala macam Di Jalan-jalan Ke surga Nah Kita Lagi Di Itu Kita Untuk Di dunia Aja Bingin Ruang Dapurnya Yang Bagus Bingin Ruang Tamunya Yang Bagus Kita Di Akhirat Ibadah Kita Tidak Dibalas Di Dunia Tapi Dibalas Kapan Di Akhirat Makanya Agama Itu Adalah Iman Tentang Keyakinan Alladina Yubiduna Bilgaib Orang yang Percaya Kepada yang Ghaib Tidak Mau Melaksanakan Ibadah Kenapa Sebab Pahalanya Diancuk Coba Kalau Kontan Berebut Karena Kalau Tidak Percaya Dalam Agama Kita Wilayah Pertama Akhidah Atau Keimanan Akhidah Keimanan Itu Nomor Satu Kalau Sudah Tidak Percaya Udah Tidak Ada Ibadah Kita Tidak Bisa Maka Modal Keimanan Kita Kepada Yang Gaib Baru Bisa Menegakkan So Sebab Balasannya Balasannya Gaib Kalau Tidak Percaya Kita Tidak Mau Perlunya Kita Zikir Yang Banyak Supaya Iman Kita Semakin Tumbuh Dalam yang kelihatan bukan gemerlapnya tapi kelihatan dunia itu adalah yang akan yang basihnya rongsokannya kelihatan tidak wah dengan dunia yang dilihat dunia itu rongsokan betul nggak maka jadi rongsokan makanya enggak wah wahnya akhirat kalau dunia biasa-biasanya kenapa imannya semakin bertambah bertambah-tambah di dalam hati dan iman kita disempurnakan Al-Falihah